Halo teman-teman dan selamat datang di cald.id bersama saya Sobostar dan di dalam video ini kita akan melakukan hal yang selalu berbeda juga karena dalam video ini gue bakal gue bahas pengedai update pada channel Sobostar ini kedepannya kayak gimana gitu dan mungkin gue bakal gue bahas pengedai kenapa gue jarang upload juga sekarang-sekarang kemudian konten kedepan dalam channel Sobostar ini kayak gimana seperti seri Carreboard, seri Master Dick Pastor 20 jadi atau enggak dan juga berbeda live streaming udah di jadwal sama gue dan ya semuanya bakal gue bahas dalam satu video ini mungkin kita langsung mulai saja dari yang pertama yaitu mengenai kenapa gue jarang upload mungkin faktor pertama aja gue berkat jarang upload itu yang pertama sih berkat tugas numpuk banget dalam perkulian gue karena ya tugas hampir seminggu gue dapet berapa tugas? 5 gitu dan itu juga tugasnya berat-berat kayak ngurus dokumen dan lain-lain jadi makanya itu dia sebabnya gue jarang upload banget sekarang-sekarang dan juga mungkin berkat gue sibuk dengan kegiatan perkulian lain juga jadi itu dia sebab pertama kenapa gue jarang upload dalam belakangan ini gitu dan mungkin yang faktor kedua adalah mungkin 2 minggu kemarin atau mungkin minggu kemarin gue emang ya kesehatan gue mungkin berkat gue sakit juga sih jadi itu dia gara-gara mungkin terlalu capek, terlalu banyak tugas dan mungkin suka tidur terlalu malam juga jadi makanya sebabnya gue jarang upload tuh ya berkat itu sih berkat kecapean dan mungkin gara-gara gue sakit juga itu faktor kedua mengenai jadwal gue kenapa gue jarang upload terus mungkin yang ketiga ini mengenai jadwal yang mungkin udah resmi sih mungkin kedepannya kayak gimana, jadwal upload kayak gimana gitu mungkin gue bakal upload 4-5 video per minggu jadi mungkin kayak misalnya minggu ini kita bakal upload di hari mungkin hari Selasa, kemudian Jumat, Sabtu, Minggu gitu karena mungkin gue udah nentuin kalo bisa hari Senin sama Kamis gue itu hari yang paling sibuk banget buat gue gitu karena dengan kegiatan perkulian juga dan mungkin juga dengan tugas-tugas yang numpuk ya makanya buat hari Senin dan Kamis kayaknya bakal gue kosongin jadi gue gak bakal upload di hari tersebut tapi jadi gue usahain hari kayak Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu bakal gue terus upload juga jadi ya minimal 3 video lah seminggu, itu dia terus oke kita lanjut juga mengenai konten yang bakal gue buat dalam seri Karimod Viva 20 kemudian mengenai Master League Pass 2020 dan mungkin konten game lainnya juga mungkin pertama kita udah tau Viva 19 Karibot series udah beres seri Karibot Ajax kita udah beres jadi kita harus say goodbye dan mungkin gue ngalami sedikit apa ya keanehan juga sih dalam seri Karibot Ajax karena mungkin Pertaba-Pertaba itu emang hype-nya kerasa banget sama orang-orang karena yang nonton aja kalian-kalian sampai 6.000 yang nonton episode pertama Karibot Ajax gitu terus kemudian masih nontonnya ribuan dalam minggu-minggu pertama kemudian turun sampai 800 viewers sampai mungkin akhir musim pertama di seri Karibot Ajax tersebut yang nonton bisa dibilang masih cukup banyak sih masih mencapai 500an atau mungkin 700an kemudian musim kedua udah mengalami penurunan juga dari jumlah penonton karena mungkin di musim kedua juga rata-rata gue yang nonton itu sekitar 200-300 dan itu supah nurun drastis banget dari musim pertama itu gue tau kenapa itu bisa terjadi atau mungkin kalian ya berkat sibuk jadi gak nonton Karibot Ajax gue dan mungkin atau bosen juga jadi gak ngitung seri Karibot Ajax lagi jadi ya mungkin gue mikirnya gitu berkat viewers gue menurun tuh berkat ada yang udah bosen udah gak ngikutin atau mungkin gak ya udah lagi sibuk juga gitu dengan sekolah kemudian juga di musim ketiga itu mengalami penurunan banget sampai viewers gue sekarang rata-rata cuman 100 sampai ya 100 doang sih 100 kalau gak di bawah 100 loh jadi musim ketiga itu kayak udah jatoh banget itu viewers gue ya makanya entah kenapa itu bisa terjadi mungkin kalian udah bosen juga ngikutin Karibot Ajax gue jadi cuman sekedar oke ngikutin tapi musim kedua ketiga udah entah kemana gitu jadi ya mungkin musim ketiga kayak cukup boring juga buat kalian karena emang ya gue di musim ketiga viewers turun tuh berkat gue sering livestream sih buat ngelakuin seri Karibot tersebut di musim ketiga Ajax ini tapi ya itu dia penurunan viewers gara-gara entah kenapa mungkin kalian udah bosen juga ya kalau misalnya kalian bosen yaudah silahkan gak usah ngikutin juga gak apa-apa tapi tunggu konten baru juga dari channel Sobostar ini dan mungkin kalau misalnya pengen ngikutin meskipun seri Karibot Ajax juga beres ya silahkan ikutin lagi aja tonton sampai endingnya karena endingnya juga bukan ending yang terbaik tapi gue usahain itu merupakan ending yang mungkin cukup menarik juga sih karena seri Karibot Ajax jadi di first 19 emang paling gue suka banget dan perjalanannya kerasa banget itu jadi ya itu dia mungkin mengenai seri Karibot Ajax ya gue emang menikmati ya tapi dari jumlah viewers kayak makin turun drastis banget itu dari yang nonton episode terakhir aja episode 66 sampai 67 yang episode terakhir finale itu turun drastis banget meskipun episode terakhir aja cuma nonton 100 orang doang gitu itu dikit banget sobat ya makanya ah yaudahlah mungkin kalian udah gak pada minat jadi harus gue akhirin disini dulu aja dan itu dia mungkin mengenai seri Karibot Ajax Rispi ditutup Viva 19 jadi kita have to say goodbye dengan Karibot deh karena kita langsung fokus ke Viva 20 dan mungkin konten lainnya juga jadi mungkin buat seri Karibot Ajax nanti gue bakal bikin bonus episode juga seperti montage atau mungkin momen-momen terbaik tapi kayaknya bukan ya bukan minggu ini sih kayaknya tapi minggu depan gue usahin sih bakal rilis sih bakal pas dirilis sebelum Viva 20 Karibot dimulai dan mungkin berikutnya kita bergerai Viva 20 Karibot tim yang bakal gue gunain apa mungkin gue bakal adain voting aja deh karena mungkin votingnya gak mungkin Liga karena kalau Liga bakal lebih ya mungkin ribet lagi sih kalau dari sistem votingan tapi gue langsung jadiin tim aja deh jadi kita langsung voting tim karena mungkin kita udah tau kalau misalnya gue bakal pake Dortmund mungkin belum tentu karena takutnya kalian gak pada setuju juga jadi gue bakal adain voting tapi kayaknya gue masih tetep pengen pake Dortmund kalau misalnya votingan itu apa ya gak jadi gitu sobat gue tapi gue bakal pake Dortmund karena pengen nyoba pake Bundesliga karena atmosfer Bundesliga di Viva 20 itu kerasa banget itu ketimbangnya di Viva-Viva Sebum ya karena udah full broadcast package full stadion autentik juga pemainnya juga mendapat banyak real face ya mungkin kalau stadion kecuali Bayer Munchen sih itu dia itu sebabnya gue pengen pake tim dari Bundesliga mungkin selain Dortmund gue juga pengen pake Leipzig karena Leipzig juga cukup menarik juga dengan pemain-main mudanya jadi buat Bundesliga gue bakal coba pake 2 tim Leipzig sama Dortmund tapi tergantung votingan juga dan mungkin buat 3 tim lainnya mungkin ini votingannya dari Liga yang belum pernah gue pake juga sih yaitu La Liga Liga Spanyol yang pertama mungkin gue pengen coba pake Atletico Madrid sih karena mungkin Atletico Madrid ya sekarang lagi mungkin menarik banget berkat main-main muda apalagi udah punya Joe Felix kan itu dia terus yang kedua mungkin Real Madrid karena itu tim kesukaan gue tapi kayak buat Real Madrid pasti ada yang udah pake sih jadi kayak gak tentu buat kepilih banget terus yang membuat kelima yaitu mungkin Atletico Bilbao tapi gue niatnya Atletico Bilbao ini bikin kayak mini series mini series karirboard karena mini series karirboard ini mengakai Atletico Bilbao kita bakal menggunakan kebijakan transfer Atletico Bilbao dimana kebijakan transfer tersebut kita hanya bisa membeli pemain dari asal Basque maupun ya kayak contoh lahiran dari Basque kemudian udah tinggal lama di Basque atau mungkin akademi pemain dari Basque gitu jadi mungkin gue kepikiran kok karirboard Atletico Bilbao gue bakal buat cuman kayak mini series gitu cuman belasan episode tapi kita harus menggunakan kebijakan transfer yang unik tersebut gitu tapi nanti gue bakal omongin lebih detail mengenai mini series Atletico Bilbao jadi mungkin kalau buat votingan tim kayak 4 tim aja deh jadi Atletico Madrid Real Madrid Bursa Dortmund sama Leipzig jadi langsung kalian voting aja nanti gue bakal buat videonya nanti mungkin video yang terpisah dari video update ini jadi ya itu dia mengenai karirboard FIFA 20 bakal ada sistem voting juga kemudian mengenai PES Master League karena mungkin kalian pada nanya bang bakal main PES 2020 Master League gak jawabannya iya tapi gak sekarang-sekarang ini karena mungkin ya gue belum punya uang buat beli PES 2020 Master League karena harganya juga cukup mahal ketimbang mungkin gue udah beli FIFA 20 sih udah mesen pre-order tapi saya bukan pre-order dari Origin Access karena kalau bisa Origin Access udah bisa dimainin sekarang-sekarang gitu tapi gue agak beli dari Origin karena gue beli dari perantara luar juga dari Calo maksudnya dan gue beli dari G2A jadi gue beli kodenya dan baru langsung di redeem tanggal 27 pas FIFA 20 rilis jadi gue gak bisa main sekarang-sekarang FIFA 20-nya karena mungkin kalian ada yang udah pre-order udah bisa main sekarang jadi itu dia dan mungkin buat PES 2020 Master League bakal gue mainin tapi gak sekarang-sekarang banget kayak antara akhir tahun sih kayak ya karena mungkin gue juga masih nabung buat kebutuhan Youtube lainnya juga seperti equipment lainnya jadi makanya gue masih nabung buat hal yang penting juga jadi belum bisa beli game lagi jadi buat Master League PES 2020 nanti bakal gue buat dan nanti bakal ada voting-an team juga karena mungkin team yang bakal gue pakai pasti liganya atas seri A sama Liga Perancis sih itu dia karena dua tim tersebut full lisensi kan jadi nanti PES 2020 Master League bakal gue buat nanti bakal ada voting team juga seperti Cardboard FIFA 20 so itu dia mengenai FIFA 20 dan Master League PES 2020 dan mungkin berikutnya berkait konten kedepanan pada channel Sobo Star ini kayak gimana mungkin gue berkat kepikiran pengen mencoba sesuatu yang baru dalam channel Sobo Star ini gue pengen buat konten game lain juga selain game sepak bola FIFA 20 dan PES 2020 jadi gue pengen bikin kayak walkthrough game juga dimana kita namatin game sampai tamat meskipun itu dari gue upload atau mungkin live stream tapi nanti gue bakal mainin game lain juga gitu karena emang gue juga emang gue suka bola sih passion gue emang di bola tapi kalau dalam urusan video game emang gue suka banget main video game gitu maupun banyak genre sih tapi kecuali gue kurang suka game turn base dan juga JRPG gue kurang suka ya makanya gue nanti bakal bikin wolf troop game atau mungkin dimana gue mainin game random terus nge-review atau mungkin memperhatikan kalian-kalian juga jadi disitu nanti gue bakal mencoba konten baru juga gitu dengan mainkan game lain selain genre sepak bola terus mungkin kalau buat sekarang-sekarang karena mungkin Viva 20 belum rilis demo juga masih gue tetap mainin dan masih gue latihan juga mungkin disini gue bakal kasih apa ya video mengenai konten The Sims 4 deh karena The Sims 4 biar jadi apa ya pemanis konten sebelum Viva 20 rilis jadi disini di Sims 4 kita bakal nyeritain storynya Juancho juga jadi disitu nanti kita bakal main di Sims 4 apakah Juancho akan menjadi psikopat ngebunuh-bunuh orang juga di Sims 4 kita lihat nanti itu sebagai pemanis konten juga sih sebelum Viva 20 rilis jadi ya nanti ke depannya gue bakal bikin konten baru dengan game lain dimana kita namatin game atau gue mainin game random maupun itu live stream atau mungkin sekedar upload gitu karena mungkin biar gak terlalu monoton juga buat fokus ke game bola doang tapi gue pengen mencoba sesuatu yang baru gitu jadi itu dia mengenai konten ke depannya so buat next buat next yaitu mengenai live stream ya live stream mungkin udah gue jadwal juga kapan gue bisa live stream atau enggak tapi gue usahain sih live stream dalam satu minggu gue bakal adain di 4 hari mungkin pertama hari Rabu dan mungkin hari Jumat hari Sabtu dan Minggu kalau buat jam masih belum tentu juga tapi kalau Rabu gue usahain sore sih terus kemudian kalau buat Jumat malam kayaknya buat Sabtu juga kayak antara sore atau malam dan buat Minggu kayak siang atau sore jadi buat waktu tapi belum masih tentatif juga tapi buat jadwal udah pasti hari Rabu Jumat Sabtu Minggu tapi gue gak tau nih kalau bisa hari Jumat sama Sabtu apakah gue bisa atau enggak tapi kalau buat Rabu sama Minggu udah pasti fix gue bakal adain live stream dan mungkin mengenai live stream juga bang game yang bakal kita mainin apa mungkin kalau misalnya dari 4 hari tersebut mungkin dari beberapa hari ada yang kita mainin 2 game secara langsung dalam 2 hari tersebut kayak misalnya hari Rabu kita bakal main Karibot FIFA 07 kemudian hari Jumatnya kita bakal langsung lanjut main FIFA 07 lagi dan buat Sabtu Minggu kita mainin game lain dan itu juga ada bakal sistem votingan untuk dimana kalian voting game yang bakal gue mainin buat streaming gitu ya nanti bakal ada game yang gue udah pilih langsung atau mungkin ada yang gue voting dan kalian langsung pilih game yang bakal gue coba mainin di live stream ini game apaan gitu dan ya itu dia buat live stream jadi udah terjadwal tapi belum waktu ya masih tentatif jadi itu dia mungkin mengenai update pertama pada channel Sobostar jadi kedepannya kayak gimana dan ya itu dia jadi ya mohon disimak baik-baik juga jadi terima kasih juga buat kalian udah nonton dan mungkin ya kalau misalnya konten Sobostar udah ngebosenin juga yaudah silahkan tunggu konten baru aja dan mungkin kalau misalnya jarang upload juga ya harap dimaklumi juga karena mungkin gue sibuk dan mungkin karena kesehatan gue juga karena terlalu capek jadi ya itu dia gue harus istirahat juga dan mungkin harus fokus ke perkuliahan gue juga ya itu dia sebab kenapa gue jarang upload ke belakangan ini jadi itu dia mungkin untuk video ini bakal gue hear dulu saja jangan lupa juga untuk subscribe channel ini like video ini dan juga jangan lupa komen juga di video ini dan mungkin jangan lupa juga untuk follow social media saya juga link ada di description untuk kita layar sendiri juga langsung kalian follow saja Instagram saya namanya SoboStar jadi ya jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk follow social media saya so oke mungkin kita hear dulu saja untuk video update ini nanti bakal ada update lagi mengenai Viva 20 Carry Mode dan Pesco 20 Carry Mode dalam video yang berbeda jadi nanti ya mungkin besok atau mungkin beberapa hari lagi bakal gue buat update lagi jadi see you next video dan goodbye